X plus delta X dikuadratkan, dikurangi X kuadrat per delta X. Kemudian sama dengan limit delta X mendekati 0, X kuadrat ditambah 2 kali delta X dikalikan X plus delta X kuadrat, dikurangi X kuadrat per delta X. Didapatkan limit 2 kali delta X dikalikan X plus delta X kuadrat per delta X, sehingga dapatkan hasil akhir, limit delta X mendekati 0, 2X plus delta X kuadrat, kemudian delta X-nya kan dimasukkan, jadinya 2X, seperti itu. Mungkin ada yang ngetahin dulu nih. Apa aku jelasinnya kecepatan ya? Aku izin masuk, Bang Bintang, ini jelasinnya bisa pelan-pelan sedikit. Iya, kecepatan. Baik. Jadi nih, sekali lagi aku tanyain nih, ada yang masih bingung nggak nih, gimana bingungnya? Mungkin aku bagian mana yang kecepatan? Apa aku langsung dari awal semua? Apa gimana? Ini materi dasar SMA kayaknya nih, turunan fungsi. Menggunakan limit. Kalau aman, kita bahas soal tahun lalu ya. Nah, di sini kan tadi udah aku jelasin nih. Coba dong salah satu ada yang bisa menjawab soalnya. Ayo siapa? Ayo. Udah jelas kan? Kalian bisa dicek dulu, misalnya udah ketemu nih jawabannya, dicek dulu pakai kayak turunan biasanya itu loh, yang aksen X diturunin biasa gitu. Sama aja ko asalnya. Ada yang mau nyoba? Ini soal tahun 2020 pas aku TS ini soalnya. Aku tunggu sampai 19.12 nih. Ah, 13.13 biar ada buat waktu buat ngitung. Aku kasih clue deh, jawabannya itu min 1 per X kuadrat. Jawaban akhirnya. Min kalau ada yang sama, bisa langsung resen aja biar di jawab langsung. Enggak ada nih. Bang mohon maaf izin masuk. Saya Kory Anissa, NIM 114210002. Mohon maaf Bang, tadi sinyalnya susah. Jadi enggak tahu dari awal. Mohon diulang Bang. Terima kasih. Terima kasih Kory responnya. Jadi, balik lagi ke materi sebelumnya ya. Jadi itu, ah, dari mana Kory? Yang awal ini apa yang contoh soal nih? Contoh soal Bang, mohon maaf. Oke, jadi ini tuh sebenarnya cuma kita nambahin delta X aja. Jadi kan tentukan DY per DX. DY per DX kan seperti kita tahu kan turunan kan? Dari Y sama dengan FX sama dengan X kuadrat. Nah, jadi itu kita suruh nungguin DY per DX. Diketahuinya FX sama dengan X kuadrat. Y sama dengan FX sama dengan X kuadrat. Jadi DY per DX tuh sama dengan limit dikali, eh, limit delta X sama dengan, mendekati 0, F dikalikan X, F X plus delta X min F X per delta X. Kemudian didapatkan limit mendekati 0, limit delta X mendekati 0, X plus delta X kuadrat min X kuadrat per delta X. Kemudian kan diubah lagi menjadi limit delta X mendekati 0 dari X kuadrat per 2 kali, bah, plus 2 delta X dikalikan X plus delta X kuadrat min X kuadrat per delta X. Kemudian didapatkan limit delta X mendekati 0, 2 delta X dikalikan X plus delta X kuadrat per delta X. kemudian disederhanakan jadi limit, kan disederhanakan jadi limit delta X mendekati 0, 2 X plus delta X kuadrat sama dengan 2 X. Nah, 2 X ini didapat dari nilai delta X-nya tuh dimasukkan ke limit biasanya, seperti itu. Gimana, Kori? Mohon maaf Bang, masih bingung. Yang bingung bagian mana-mana itu mana? Mohon maaf Bang, itu bagian yang yang awal yang F dalam kurung X plus delta X min F X itu loh. Itu kok bisa jadi X kuadrat itu berarti dikalikan persuku atau bagaimana Bang? Terima kasih. Kan diketahuinya kan F X-nya sama dengan X kuadrat. Nah, kalau F dalam kurung X plus delta X, kan berarti kan sama aja, ini tuh X-nya diubah jadi ini. Oh, kelihatan nggak kursorku? Ya Bang, terlihat. Kan X-nya diubah jadi ini, nah otomatis kan ini kalau F X sama dengan X kuadrat, kan otomatis ini juga jadi kuadrat Bang. Paham nggak? Kan X kuadrat. Nah, itu ini juga kan? Jadi kan F X kalau ini ada delta X-nya, ini nggak ada delta X-nya, X kuadrat. Gimana, Kori? Baik Bang, sudah sedikit, Bang. Terima kasih. Terima kasih, Kori, pertanyaannya. Yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin? Terima kasih. Kalau tidak ada, aku kaget ya. Yang ini. Ini ada yang mau jawab nggak nih? Yang mau nyoba nggak salah, nggak apa-apa kok nggak dimarahin. Nggak dikurang nilai juga karena nggak ada nilai. Justru kalau salah nanti dibenerin, besok UTS-nya sukses. Eh, UTS-nya sukses. Amin. Udah, kalau nggak ada, langsung aja deh. Nah, jadi kayak tadi ya, F masukin in-nya dulu, rumusnya dulu, F limit delta X mendekati 0, F delta X plus X, F X per delta X. Nah, ini kan tadi kan, kalau yang tadi kan, ini kan X kuadrat, X-nya, F X-nya. Nah, ini kan super X. Jadi, jadinya kan super, jadi isi X-nya kan tadi kan diubah jadi delta X plus X min super X per delta X, limit delta X mendekati 0, X minus delta X plus X per X dikalikan delta X plus X, per delta X. Kemudian limit delta X mendekati 0, min delta X per X, dikalikan delta X plus X, dikalikan super delta X, kemudian sama dengan limit delta X mendekati 0, min 1 per X, dikalikan delta X plus X, kemudian limit delta X mendekati 0, min 1, X, delta X-nya dimasukin, 0 plus X, sama dengan min super X kuadrat. Kalau bingung ini diibaratin kotak-kotak aja ya? Tahu nggak? Jadi, misalnya nih, aduh, jadi ini misalnya diibaratin kotak. Ini juga segitiga gitu deh. Jadi kan isi kotaknya tuh diubah gitu loh. Pokoknya gitu deh. Susah kalau unnoted. Jadi kalian nggak usah terkecoh, nggak usah terkecoh sama variable-variable yang ada, delta X lah, macem-macem lah. Itu cuma kayak variable aja gitu. Bukan hal yang bikin bikin kalian pusing. Ada yang ditanyain dulu mungkin? Apa kurang jelas? Kalau kurang jelas bagian mananya? Kalau misalnya nanti kalian tanya, aku nggak bisa jawab, aku bakal usahain. Kalau nggak, aku sebut Nau nih. Oh ya, mau nggak Alia. Alia Talita Rasati, tadi mau menemik. Itu, Mas. Eh, Bang. Penembanyakan yang di atas, kiri, yang F delta X plus X dikali F X, tapi kok bawah jadi menyes. Ini kah? yang atasnya. Atasnya itu kan F dikali F, tapi kok bawahnya jadi minus itu, Mas. Eh, Bang. Kan yang atas itu kan F delta X plus X kali F X, tapi yang bawah jadi super, itu minus atau kali? Minus, minus. Maksudnya minus. Ini kesalahan penulisan ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oh iya. Makasih Alia koreksinya. Kalau nggak ada, aku lanjut ya ke ini materi selanjutnya, itu mengenai induksi matematika. jadi induksi matematika itu merupakan salah satu cara untuk membuktikan kebenaran matematika itu sendiri. Kalau nggak salah itu ada empat, empat cara untuk membuktikan suatu persamaan matematika, salah satunya itu induksi matematika ini. Tiga langkah-langkah untuk membuktikannya itu, yang pertama itu dibuktikan bahwa rumus atau penyataan disebut benar untuk N sama dengan 1, kemudian membuktikan bahwa rumus atau penyataan disebut benar untuk N sama dengan K. Kemudian yang ketiga itu membuktikan bahwa rumus atau penyataan disebut benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah ini contoh soalnya ya. Jadi kan kalau benar ini soalnya belum lupa aku tulis. Soalnya tuh ini ya. Ini tapi soalnya aduh 1 plus 2 plus 3 bla 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 plus N sama dengan setengah galikan N galikan N plus 1 soalnya gini. Kita suruh membuktikan bahwa N itu sama dengan ini. Nah langkah pertama kan tadi kan dibuktikan untuk N sama dengan 1. Nah kita ganti nih N1 sama dengan setengah plus 1 plus 1 plus 1 1 sama dengan 1 terbukti. Paham gak kalian? Izin menjawab paham bang. Kemudian langkah kedua diasumsikan bahwa N sama dengan K sama juga tadi cuman Nnya tuh ini intinya diganti K. Nah kemudian langkah yang ketiga tuh dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar. Jadi kan kita tadi tahu kan bahwa ini tuh K kan enggak ditambah K plus 1. Nah disini tuh nanti kalian tuh ini kan sama dengan ini. Dan dimasukin ini dapetnya ini tapi kan nanti ditambahkan K plus 1. Nah gimana caranya biar ruas kanan tuh sama dengan ruas kirinya. Gitu. Dapat setengah dikalikan K kali K plus 1 plus 2 kali K plus 1 sama dengan setengah kali K plus 1 dikalikan K plus 2. Nah selanjutnya kamu lihat enggak dengan sifat distribusi daripada kalian. Misal ada A plus B dikalikan C plus D maka bisa kan diubah jadi A kali C plus D ditambah B kali C plus D. Nah ini juga diubah menggunakan sifat perkalian distribusi tersebut. Misalnya A sama dengan K B sama dengan 2 dan C plus D sama dengan K plus 1 berarti setengah dikalikan K plus 2 dikalikan K plus 1 sama dengan setengah dikalikan K plus 1 dikalikan K plus 2 sama dengan setengah kali K plus 1 K plus 2 sama dengan setengah kali K plus 1 K plus 2 udah sama kan? Mungkin ada yang dibingungin dulu pokoknya itu intinya itu pokoknya ini itu nanti soalnya gitu semua jadi intinya yang pertama itu diuji N sama dengan 1 yang kedua itu diuji N sama dengan K yang ketiga itu diuji N sama dengan K plus 1 udah gitu doang mungkin langsung lanjut ke maaf bang boleh diulang langkah ketiganya oke jadi langkah ketiganya itu kan dibuktikan bahwa N sama dengan K plus 1 nah ini kan pokoknya ini sama ya ini maksudnya cuma diubah digantikan K plus 1 K plus 1 doang nanti dapetnya tuh yang mulai mulai agak trik itu disini disini kan ini kan kamu dapet ini nah kan di langkah kedua di langkah kedua tadi kan didapetkan bahwa ini tuh sama dengan ini kan nah ini kan juga sama kan disini disini ini tuh sama dengan ini kan otomatis kita bisa diubah dong ini tuh diubah jadi ini nah hasilnya tuh ini begitu nanti tinggal kalian running disamain jadinya ini coba dipahamin dulu gimana namanya Matteo oke ada yang tanyain gak nih kalau enggak langsung ngajak soal soal tanah lo mohon maaf Bang izin bertanya jadi di induksi matematika itu kan gak hanya tentang pertambahan gitu jadi ada yang kayak bentuknya itu pangkat terus ada yang pertidaksamaan itu gimana Bang terima kasih sebenarnya tuh intinya itu sama jadi kalian tuh cuma hipotesis membuktikan kebenaran gak nah langkahnya tuh seperti yang aku bilang tadi bentuk N sama dengan 1 N sama dengan K sama N sama dengan K per 1 dimanapun itu tuh tinggal kalian tuh motok-motik gimana caranya buat ruas 1 sama ruas 1 ruas kiri sama ruas kanan tuh hasilnya sama nah pokoknya kalau kalian udah dapet benar clear aduh clear nah pokoknya tuh kalian kalau ini udah dapet ini kan cuma diganti tinggal diganti 1 doang nah ini tuh udah dapet sampai sini aduh sampai sini otomatis ini nanti tinggal ditambah K per 1 nah ini tuh diganti ini udah gitu doang ininya tuh disitu coba kita buka contoh soalnya ya ini soalnya agak sedikit tricky nah ini coba ada yang mau nyoba dulu gak salah gak apa-apa beneran kalian dari sini yang jago matematika siapa nih yang kalau di kelas jago ada gak mungkin Cori Cori nih bisa nyoba dulu gak Cori wah mohon maaf Bang belum bisa kasih coba atau yang lain coba temenmu yang jago siapa biar apa aktif gitu loh kayaknya nih beneran nih oke sebelumnya suara aku terdengar jelas kan kalau gak dari aku enggak menjelas ya jadi langkah pertama kayak yang aku bilang tadi dibuktikan bahwa n sama dengan 1 jadi sin theta plus 2 sin theta plus bla 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 sin n theta sama dengan sin setengah kali 1 plus 1 theta kan ini soalnya n nnya diubah jadi 1 theta kalikan sin setengah kali 1 theta per sin setengah theta terus dibuktikan gini-gini dapet kan benar nah itu benar kemudian langkah kedua n sama dengan k nah sin theta plus 2 sin 2 theta plus sin 3 theta plus bla 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 plus sin k theta nah ini kan kali ini kan n theta n 1 berarti ini kan n sama dengan k berarti ini nnya dengan k sama dengan sin kali setengah kali k plus 1 theta dikalikan sin setengah k theta per sin setengah theta nah yang langkah tiga ini yang agak 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 tergi jadi ini sin theta plus sin 2 theta plus sin k bla 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 sama dengan sin setengah kali k plus 1 plus 1 lagi kan disini tadi kan k plus 1 kan eh plus 1 apa 1 kan k plus 1 nah ini kan berarti kan ditambah 1 lagi k plus 1 maaf gak terus dikalikan sin setengah kali k plus 1 theta per sin setengah theta kemudian didapatkan sin nah ini tadi ini kan sama dengan ini bisa dong disubstitusi ini tuh dapetnya ini ini sama kan tinggal ditambah sin k plus 1 kali k apa k plus 1 theta sama dengan sin setengah kali k plus 1 plus 1 theta sin setengah k plus 1 theta per sin setengah theta sebenarnya itu bisa memahamin sendiri ya kalau mungkin kalau malah kalau tak ngomongin kadang mungkin gak jelas tapi gak apa-apa terus sin setengah k plus 1 theta dikalikan sin setengah k theta plus sin k plus 1 theta dikalikan sin setengah theta plus sin theta sin setengah theta sama dengan ini tuh sampai bawah sama kemudian dijabarkan jadi sin setengah k plus 1 theta dikalikan sin k theta plus 2 sin setengah k plus 1 theta dikalikan cos nah ini bentuk ubahan dari ini kemudian setengah k plus 1 theta dikali sin setengah theta sin setengah k plus 1 theta per sin setengah theta dikalikan sin ini pakai sifat apa tadi distribusi perkalian lagi juga sin setengah k theta plus 2 sin setengah theta plus cos Setengah 1 teta Sama dengan sama Kemudian sin setengah k plus 1 teta Per sin setengah teta Dikalikan sin setengah k teta Plus sin k plus 2 per 2 teta Min sin setengah k teta Harusnya ini Kemudian sin setengah k plus 1 teta Dikalikan sin setengah k plus 2 Oh iya ini kurang teta ya Ini harusnya ada tetanya Ini tersebut Kita sama dengan Ini yang ditanyakan dulu nih Yang langkah tiga terutama nih Soalnya diubah-ubah Kalian harus paham juga itu apa? Sifat-sifat trigonometrik Izin bertanya Bang Berarti yang langkah Yang langkah tiga Yang baris keempat yang diubah menjadi kos itu Itu berarti berlaku Rumus penjumlahan dan pengurangan Trigonometri Misalkan sin alfa Ditambah sin beta Iya benar-benar Jadi itu Pokoknya gimana caranya kalian Otak-atik biar ruas kanan Sama dengan ruas kiri Dan aku yakin nanti kalau yang bikin soal itu Mesti sama ya terbukti Jarang banget ada soal yang tidak terbukti Itu jarang Gitu Ada yang lain mungkin Ini yang tanya-tanya lagi Baik Gina Kalau aku dulu ya Kalau aku dulu tuh Itu sebenernya kan Kalian di UTBK Kalian yang SBMPTN ya Kalian di UTBK tuh Aku yakin soalnya tuh Lebih 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 Hot lah dari ini Jadi kalau buat ngafalin Ngafalin Apa tadi Identitas Trigonometri tuh Kalian sering-sering latihan aja Nanti juga bakal ada sense buat Oh ini tuh kayak gini Oh ini tuh kayak gini Terus juga Jangankan Trigonometri kan banyak yang Itu ya Yang turunan ya Apa sih Kamu pahamin aja yang inti-intinya Gitu aja Jadi kayak gak usah Anak-anaknya itu gak usah Nanti juga Kamu bisa dapetin dari Diturungin sendiri gitu Gak usah dihafal Seperti itu Dina Kalau cara yang gampang sih Ya Jujur aku juga gak tau Kadang juga kelupaan Bang izin bertanya Yang langkah ketiga Baris kelima itu Maksudnya gimana ya bang 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ini kah Iya yang atasnya Oh ini Iya Ini kan Disubstitusi kayak tadi loh Nah didistribusi Kan ada yang sama nih Sin setengah K per satu teta Nah ini kan Ini kan Ini bener-bener Sin setengah K per satu tanya kan Sama nih Bisa dikeluarin Dipisahin itu loh Ini sama Ini Sama ini kan sama Dikeluarin Nah jadinya Dapetnya ini Bang gak Oh iya bang Paham bang Terima kasih Dapetnya ini kan Dikeluarin Gitu kan ini Dikali kan Jadi bisa Kenapa kayak gitu Biar nanti tuh Dapet ini Nah ini tuh bisa dibikin ini Nah untuk dapet Biar dibikin ini tuh Biar nanti bisa Disederhanain kayak gini Dibikin kayak gini Sebenernya itu cuma Muter-muter doang sih Kenapa K plus satunya doang Jadi eh Nanti kan K plus satu plus satu Kan ini tadi kan Bentar mana Nah ini kan Sin K plus satu disini Ini sin K tuh K plus satu kan Udah kan Kan rumusnya kan Dikerahin ini Ini diganti K Kalau ini diganti K plus satu kan Otomatis K plus satu Ditambah plus satu lagi dong Bapam gak Siapa tadi yang nanya Nabila K plus satu lagi Nah ini tadi Diganti K plus satu Nnya tuh Kan disini kan Nnya diganti K nih Nah ini Nnya diganti K plus satu Gitu Ada yang tanyain lagi mungkin Nah ini soal yang B Sama juga bilangan real X1 Oke X1, X2, blablabla Sudah buktikan X plus N plus satu Sama dengan dua Min X, XN Ketika N lebih dari dua X1 nya sama dengan dua Buktikan XN sama dengan N plus satu Sama kayak tadi Nnya sama dengan satu dulu X1 sama dengan Satu plus satu Biasanya dua Terbukti Kemudian N sama dengan K XN sama dengan N plus N plus satu Oke Oke XN sama dengan N plus satu Per N Bahkan X K plus satu Per K Kemudian disini nih Nah XN plus N plus satu Per N kan tadi Sama dengan ini Dua Min satu Per XK Sama yang tadi X sama dengan K plus satu Sama dengan K plus satu Per K plus satu Sama dengan Dua min satu Per XK nya kan Nah ini kan XK K plus satu Per K K plus dua Per K plus satu Sama dengan Dua min K Per K plus satu Didapetkan Dua K Min K Plus dua Per K Per K Per K Per K K plus dua Per K Per K Terbukti Ada yang tanya kan Mungkin Itu dari sini ya Gitu Maaf Ini tulisan Aku gak Ini jawaban UTSku dulu Ada yang tanyain dulu Mungkin Terima kasih 14 pertanyaan biar kalian nanti kalian dong apa yang mau ditanyain terima kasih yang ditanyakan mungkin bisa langsung ngomong aja kalau malu ngomong di cat juga nggak apa-apa ayo ya masih bingung bisa ditanya kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa bilang lanjut bang gitu atau gimana kalau tahun kemarin tuh lima nomor tapi tuh kayak beranak gitu loh jadi satu nomor bisa habis tapi tergantung juga dosenya oh ya ini nanti soalnya tuh biasanya ya biasanya tuh satu satu FTM tuh sama karena ini matkul 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 fakultas jadi satu satu fakultas tuh sama gitu jadi mungkin kalian yang punya temen di jurusan lain bisa belajar bareng gitu kalau nggak ada pertanyaan mengenai ini bisa aku lanjut ke materi selanjutnya dulu ya nanti kalau misal langsung potong aja kalau misal ada yang di bingung mas bang saya mau nanya maaf itu kita perlu nyari X2 sama X3 nya nggak atau cuma butuh X1 nya aja maksudnya X2 X3 itu kan diketahui bilangan X1 X2 X3 tapi kan kita cuma pakai N sama dengan 1 sama dengan X1 nah kita itu perlu nyari nilai X2 X3 dan seterusnya atau cukup di X1 nya aja sebenarnya baik halnya jadi tuh gini kan ini tuh X1 X2 X3 tuh udah diwakilin sama persamaan ini jadi tuh kalau ini udah bener otomatis kamu mau nyari X2 sampai X100 pun udah pasti bener gitu loh jadi itu kayak jadi balik lagi ke induksi matematika tadi kan tujuan dari induksi matematika tadi kan kita membuktikan bahwa persamaan yang didapat itu bener gitu loh terbukti itu seperti itu Alia baik makasih Bang siapa tadi yang mau masuk oke menarik nih kenapa disoalkan N negatif 2 kenapa yang membuktikan pertama N sama dengan 1 bukan N sama dengan 2 jadi ini tuh udah kayak istilahnya kalau kamu mau membuktiin suatu persamaan itu langkahnya ini gitu loh jadi kalau di soal mau diketahui X sama dengan 100 pun ya pakainya ini nah X sama dengan ini digunakan kalau ada kayak gini tuh mesti ada lanjutnya kayak gini nilainya ini nilainya itu mesti sama jadi mau diketahuinya X sama dengan 100 X sama dengan 1000 pun pakainya tetep NN sama dengan 1 kenapa kayak gitu itu kayak oh ya sudah prosedur lah dari si penemu teori induksi matematika ini gitu mungkin kalau ada yang mau nyanggah monggo silahkan kita diskusi aja santai bangin jangan bertanya bang yang langkah 3 itu untuk mencari XK tambah 1 itu itu harus kita samakan ya bang XN sama dengan XN tambah 1 iya bener ya sama kayak tadi ya jadi XK plus N kita tahu XN XK plus 1 jadi Nnya itu diubah pokoknya Nnya itu diubah jadi K plus 1 otomatis disini kan N nah disini kan juga masuk ini tuh pegang di Nnya gitu loh kan disini kan XK plus 1 otomatis ini K plus 1 tambah 1 lagi gitu menjawab Tadius Tadius Manik ya tadi baik banget oke kita lanjut ke materi selanjutnya aja jadi binomial Newton kalian mesti saya mau udah diajarin binomial Newton juga nah binomial Newton itu teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variable binomial dalam binomial Newton itu menggunakan koefisien-koefisien A plus B dikalikan N nah di binomial Newton itu ada namanya segitiga pascal tahu nggak segitiga pascal itu apa cara menggunakannya dua aja deh ada yang tahu nggak ya bener jadi tuh oke aku jelasin ya jadi tuh seperti apa yang dikatakan tadi Yusmanik tadi tuh kayak diturun-turun jadi kan misalnya ini 1 terus ini 1-1 1 tambah 1 2 ini juga dan seterusnya nah itu nanti disini tuh ada koefisien-koefisien yang menempel seperti itu kita contoh lanjut ke contoh soalnya dulu aja nah contohnya ini misalnya kita disuruh mencari 7X plus oh ya di binomial Newton itu kita tujuhnya itu salah satunya itu biar kita memudahkan kita dalam mencari suatu bilangan dengan pangkat yang besar ya contohnya ini 7X plus 4Y pangkat 7 sama dengan nah kita misalkan dulu nih 7X-nya itu X 4Y-nya itu Y kalian bebas mau memisalkan 7X-nya itu kotak segitiga gejar kencang ya bebas nah itu terus tinggal kalian masukin X banget 7 7X banget 6 nah ini tuh semakin berkurang gitu loh kayak di apa ya diturunin paham gak aku lanjut dulu ya 21X banget 5 Y kuadrat tambah 35X banget 4 Y banget 3 ditambah 35X banget 3 Y banget 4 nah disini tuh mulai lagi 21 kita pakai segitiga pascal tadi disini tuh 21X kuadrat Y banget 5 7X banget 6 Y plus Y banget 7 dan seterusnya ini dapatkan hasilnya tuh ini ini tuh hasilnya kemudian kita masukin kan ini tadi masih berupa variable X belum 7X nah ini kita masukin 7X nya terus dapetnya ini angkanya banyak banget memang ada yang dibingungin gak coba deh satu nah coba ada yang mau ngitung ini gak sama nih sama persis nih sama yang ini tinggal kamu coba apa itu aja diganti angkanya tapi nanti di soal UPS agak beda sih yaudah deh demi efisiensi waktu ya lanjut aja kalian juga bisa pakai cara kombinasi kalian sama udah diajarin kombinasi kan yang C70 X pangkat 7 T71 ini tadi sebenernya juga pakai kombinasi 71 71 bla 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 nah kita masuk soal UPS tan lalu aja nah kita kita harus menentukan kita harus menentukan suku berapa sih yang mengenai komponen X pangkat 14 dari persamaan X per X pangkat 2018 nah ini kita pakai kombinasi tadi X K pangkat N kombinasi dari N R min 1 A pangkat N min R min 1 B pangkat R min 1 kemudian X X min X min 1 pangkat 2018 sama dengan N dalam kurung N min dalam kurung R min 1 plus min R plus 1 dalam kurung sama dengan 14 kenapa 14 karena ini pangkatnya 14 kemudian 2018 min R min 1 plus min R plus 1 sama dengan 14 2018 min R plus 1 min R plus 1 sama dengan 14 kemudian 2018 plus 2 min 2 R sama dengan 14 kemudian 2020 min 2 R sama dengan 14 2020 min 14 sama dengan 2 R 2006 sama dengan 2 R R sama dengan 1003 ada yang dibungin gak? Mohon maaf Bang izin masuk berarti cara yang soal ini dengan yang contoh soal sebelumnya itu berbeda atau sebenarnya sama Bang sebenarnya ijin menjawab ya jadi sebenarnya konsep yang digunakan disini itu konsep kombinasi kombinasi permutasi tepatnya kan kombinasi sendiri permutasi karena kadang itu ada yang menggunakan kombinasi kadang itu ada yang menggunakan permutasi tapi seringnya kombinasi begitu baik Bang terimakas kalau jawabannya kurang kuas kurang kuas bisa ditanyain lagi kok nanti kalau aku misal gak tahu juga bakal aku cari tahu dulu kalau 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 lanjut lagi selanjutnya nah ini sama carilah suku ke 16 dari 2x min 1 per x pangkat 25 yuk satu dong yang mencoba ori mau nyoba apatadius manik apa yang lain monggo kalian nanti kalau bisa dapat dapat ilmu masih bingung bang bingungnya dimana ya mohon maaf Bang mungkin bisa di itu slide selanjutnya bukan slide sebelumnya mohon maaf nanti dulu mungkin kalian bisa lebih paham nah kalian tahu kan ini tanda apa faktor ya nah bener jadi kalau kalian mesti sudah tahu SMA dan diajarin carilah suku ke 16 dari 2x banget aduh potong 2x min super x pangkat 25 jadi kan C25 karena ini dicari ke 16 kita dikurangin 1 ya jadi kenapa dikurangin 1 biarkan mencarikan suku ke 16 jadi suku kita itunya suku sebelumnya gitu paham gak apa yang bingung bilangnya pokoknya nanti kalau kamu cari suku ke 16 itu sebelumnya sama dengan 2x pangkat 10 min 1 per x pangkat 15 sama dengan 25 faktorial per 15 faktorial dikalikan 10 faktorial sama dengan 2x pangkat 10 dikalikan 1 per x pangkat 15 sama dengan 25 sampai 15 faktorial disini kalian bisa coret disana sini ketemunya ini paham gak apa yang mau ditanyain dulu mungkin oh ya nanti aku kirim kirim apanya power penya gak apa-apa deh biar buat siapa tahu bantu disini bertanya bang tadi kan kata bang kalau untuk mencari suku itu kan dihitung dari suku ke yang sebelumnya berarti kan suku ke 15 gitu kan bang berarti kalau untuk mencari suku itu dimulai dari 0 gimana gimana maksudnya kan mencari suku itu berarti n kurang 1 maksudnya berarti dia dimulai dari 0 sukunya itu misalkan nanti carilah suku ke 1 berarti dimulai dari 0 berarti suku ke 0 gitu iya kan suku kesatuan biasanya disebut A kan iya di bilangan aritematika di bilangan aritematika gitu-gitu kalau gak ada aku lanjut dulu ya next ini determinan determinan matrix sebenarnya ada beberapa metode buat nari determinan ada metode kramer ini kemudian ada metode cofaktor dan masih banyak metode lainnya disini aku mau pakai mengenalkan ke metode kramer jadi metode kramer itu berdasarkan koefisiennya contohnya nih 2x plus 2z sama dengan 5y plus 7 x plus 2y sama dengan 4z plus 3 3x sama dengan 4y plus 6z plus 5 ditanya selesai kan dengan determinan metode kramer langkah pertama itu biar enak disusun dulu 2x x x ya x y ya y dan disini ada c nya atau koefisiennya kemudian d nya ini sama dengan 3 1 3 5 sama dengan min 4 6 kemudian d x nya nah d x nya itu jadi tuh ini diubah ke sini diganti x nya semakin ke kanan semakin ke kanan ini caranya kali cara caranya kalian cari determinan tuh kayak biasanya yang pakai serat-serat gitu nah gitu ini ketemu ini juga sama dy berarti kan kalau dy berarti y nya yang hilang diganti 735 kalau dz juga z nya yang hilang jadi 735 hasilnya sama dengan x sama dengan hasilnya dx tadi dibagi d sama dengan 5 y nya sama dengan dy per d nya tadi hasilnya 1 dz juga sama gitu sampai sini ada yang mau tanya dulu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Sambil di, itu aja nggak apa-apa sih, di unnoted. Tapi susah, Ding. Bisa nggak sih sambil ngetik gitu? Oh, bisa kok. Oke, Cori. Yang lain, coba juga ngitung ya. Bisa menangkannya, Cori. Gimana? Slide sebelumnya, Bang. Biar tahu lah. Tidak. 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 mohon maaf bang izin bertanya berarti kalau untuk mencari DX dan ya mencari DX tuh yang dimasukkan ke dalam tanda matrix tuh itu ya dari belakang dari 7 hasilnya jadi 7, 3, 5 terus min 5 min 5 kan win ini ya pokoknya tuh kalau ditarik DX ya yang hilang tuh X nya dijanti sama koefisiennya gitu begitu ya oke mungkin gimana Cori mungkin bisa lanjut aja bang karena perlu waktu juga waktu lama saya buat paham tapi yang lebih udah paham ya maksudnya maksudnya udah udah ngeh gitu caranya gimana oke karena juga keterbatasan waktu jadi nah ini ya ada yang udah ngitung gak ada yang coba ngitung gak hasilnya sama gak kalau beda mungkin bisa diskusi ini yang salah aku apa kamu oke oke aku lanjut aja materi selanjutnya ini soal tahun lalu tapi ini aku jawabnya pakai itu sih apa pakai cara biasa nah ini pakai yang biasa ini soal-soal sini 0 0 0 kali X kali 1 kemudian X min 1 dikalikan X kuadrat kali 1 min X plus X kuadrat min 1 kemudian itu 2X min dikalikan 1 kemudian dikurangi yang ini min 1 X kuadrat plus 0 plus 0 karena ini 0 0 sama dengan X min 1 dikalikan X plus 1 kuadrat dikalikan 1 min X blablabla dan seterusnya kalian sederhanain nanti dapatnya ini ada yang tanyain gak coba kalian pahamin dulu deh selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Mungkin tidak ada yang tanya, aku lanjut ke selanjutnya. Di sini dulu ada yang menyanyikan? Soalnya abis ini sudah ganti materi ya. Oke, kalau tidak ada yang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kontinuitas suatu fungsi. Nah, suatu fungsi dikatakan kontinuit atau tidak apabila memenuhi beberapa syarat. Simaklah definisi berikut. Misalkan efek terdefinisi dalam interval yang muat X sama dengan A. Fungsi efek dikatakan kontinuit jika di X sama dengan A jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika itu yang tandanya itu gini. Nah, gitu. Jika dan hanya jika limit X mendekati A, F X sama dengan F A. Suatu fungsi F X dapat dikatakan kontinuit X sama dengan A apabila memenuhi tiga syarat. Yang pertama, F harus terdefinisi. Kemudian limit X mendekati A. F X sama dengan harus ada, kemudian limit X mendekati A. F X itu juga harus ada. Jika salah satu diandanya ada atau terdefinisi. Jika salah satu diandanya ketiga syarat tidak terpenuhi, maka fungsi efek tidak pentingnya pada interval X sama dengan A. Mungkin kayak gini, kalian agak bingung. Lanjut ke contoh soalnya aja. Nah, contohnya ini. Jika apakah fungsi F X sama dengan X pangkat tiga min X plus satu kontinuit X sama dengan satu? Syarat diperlukan. F satunya itu harus ada. Jadi, jika dimasukin satu, F1 sama dengan 1 pangkat tiga min 1 plus satu sama dengan satu? Ada. Jadi, kalau tidak ada itu biasanya itu 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Kemudian yang syarat kedua yaitu limit X mendekati 1 dari X pangkat tiga min X plus satu sama dengan 1 pangkat tiga min 1 plus satu berarti ada syarat yang ketiga, F1 sama dengan 1 dan limit X mendekati 1, FX sama dengan 1. Maka limit X mendekati 1, FX sama dengan F1. Ini tuh tinggal kayak dimasukin juga yang agak tadi. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka fungsinya itu continue. Contoh soalnya kedua ya. Ini juga FX sama dengan X pangkat tiga min 1 per X min 1 untuk X tidak sama dengan 1. Tiga untuk X sama dengan 1. Apakah fungsi ini itu continue di X sama dengan 1? Yang pertama tadi, F1 sama dengan 3. Kan ini F1, F1 itu sama dengan 3 kan? Tiga untuk X sama dengan 1. Yang syarat kedua yaitu limit X mendekati 1, FX sama dengan limit X mendekati 1, X pangkat tiga min 1 per X min 1. Sama dengan limit X mendekati 1, X min 1 dikalikan X kawadrat plus X plus 1 per X min 1. Dicoret. Soalnya kalau kamu masukin ini, mungkin hasilnya 0 per 0. Nah 0 per 0 tuh kondisi di mana itu tidak terdefinisi. Sama dengan limit X mendekati 1, X kawadrat plus X min 1. Kamu tinggal dimasukin, jadinya 3. Kenapa nggak dimasukin di sini tadi? Di sini tadi, ya karena kalau kamu masukin di sini nanti hasilnya 0 per 0 atau jadinya definisi. Ini misalnya ketiga, F1 sama dengan 3 dan limit X mendekati 1, FX sama dengan 3. Maka limit X mendekati 1, FX sama dengan F1. Karena ketiga syarat terpenuhi, maka fungsi FX sama dengan ini, ini continue di X sama dengan 1. Sampai sini ada yang ditanyain dulu nggak? Coba dipahami dulu aja. Sekalian aku ngirim file-nya di chat ya. Sampai jumpa. Kalau tidak ada pertanyaan, aku lanjut dulu mungkin. Nah ini contoh soal tahun lalu. Cek apakah FX, X kawadrat menempat per X2 continue di X sama dengan 2. Jika tidak, bagaimana agar fungsi tersebut continue? Nah, langkah awalnya tuh kalian masukin dulu nih. 1 di sini. Ya, 2, 2 maksudnya. X sama dengan 2, 2 di sini. Kita masukin 2 kan. Hasilnya kan 0 per 0 atau tidak terdefinisi. Nah, bagaimana agar fungsi tersebut continue? Sama yang gue bilang tadi kan harus dijabarkan. Jadi, X plus 2 dikali X min 2 per X min 2 sama dengan 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, ini kondisi syarat yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian masuk syarat kedua. Limit X min 2 FX sama dengan limit X min 2 2 X plus 2 sama dengan 4 terpenuhi juga. Terdefinisi juga. Kemudian, limit X min 2 X plus 2 sama dengan F2 tadi sama dengan 4 terdefinisi juga. Maka, karena 3 syarat tersebut terdefinisi, fungsi tersebut continue di titik X sama dengan 2. Sebenarnya kalian tuh kayaknya, kayaknya sih bisa sih apa tidak terdefinisi di sini. Tapi kan ini kan, jika tidak bagaimana agar fungsi tersebut continue? Ada yang tanyain mungkin? Oh ya, jangan lupa absen juga ya. Kalau tidak ada yang tanyain. Lanjut ke soal selanjutnya. Gambarkanlah dan sedikit selidikinlah apakah fungsi di bawah ini continue di titik X sama dengan 1. Apabila diketahui FX sama dengan 1 min X untuk X kurang dari 1, 2 untuk X sama dengan 1, dan X kawadrat untuk X lebih dari 1. Yang pertama itu F1 sama dengan 2. Nah, ini kan F1nya sama dengan 2, maka terdefinisi. Kemudian limit FX sama dengan limit X mendekati 1, 1 min X sama dengan 1 min 1 sama dengan 0. Limit X mendekati 1. FX sama dengan limit X mendekati 1. X kawadrat sama dengan 1 kawadrat sama dengan 1. 0 sama dengan limit X mendekati 1. FX plus limit X mendekati 1. FX sama dengan 1. Limit X mendekati 1. FXnya tidak ada. Maka tidak continue. Buat gambar grafiknya itu kurang lebih Seperti Seperti Satu Terus disini Potongan di satu Ini satu Terus ini tuh Dua Ini melengkung Tidak continue Kan tidak bergabung Seperti itu Ya kalau aku ada Mungkin dari kalian Oh enggak gitu bang Boleh banget Karena juga aku baru belajar Ada yang tanya dulu mungkin Sudah selesai materinya Suara aku masuk gak ya Jangan-jangan dari tadi aku gak masuk Masuk bang Masuk bang Oke Ada yang tanyain Mungkin kalau gak ada Dicukupkan aja kali ya Sampai sini ada yang bertanya dulu gak Menaik Kalau ketahuan kemarin kayak gimana OTS-nya boleh Iya bang Izin bertanya Jadi Seberapa Itu ya Kayak Persen Misalkan Soalnya itu Hampir sama Tapi Cuma Memang beda Angkanya Atau Gimana bang Kalau dulu Abang waktu Sebelum UTS tuh Dengan soal tahun lalu Kalau di aku Berarti sama 19 Iya Tahun 19 Dengan Tahunnya Abang Kalau saya ingatku tuh Dulu Ada Ada beberapa soal yang Kayak istilahnya Cuman Diganti Angkanya Diganti angkanya ya Selamatnya Maksudnya gak Murni diganti angkanya Agak modalnya Gak diubah dikit Tapi ada juga yang Bener-bener Kayak Beda jauh gitu loh Tapi juga kadang ada Kan ini kan Dusennya saya ftm ya Tapi aku dulu Dapet tuh Dapet materi tuh Yang gak Belum diajarin dulu Jadi agak Struggle Nah mungkin dari kalian tuh Kalian kan seangkatan Beda-beda lusen ya Beda-beda kelas ya Iya bang Masih campur sama Itu kan Sama Jurusan lain kan Kalau untuk matematika Itu enggak bang Kami satu kelas aja Satu kelas doang Enggak Sampur sama jurusan lain Tapi kalau untuk Kimia Sama fisika Campur sih bang Oh Ini kalau gitu Mana lebih enak sih Maksudnya soalnya Lebih Lebih buat TL Kayaknya sih Jadi gitu Kalau aku dulu tuh Masih soalnya Kelasnya tuh Masih campur Se-ftm Jadi satu FTM tuh Soalnya sama semua Nah kadang kan Oh iya Aku mau Itu juga Ngingetin Sehingga Ngingetin sih Kalau Aku kemarin tuh Ada sempet beberapa Temenku Dan aku juga tuh Salah ngirim email Jadi kan kita ada dua email kan Email pribadi Sama email kampus kan Nah Kalau dosennya Pakai email kampus tuh Kalian Lebih baik pakai email kampus Kenapa gitu Karena nanti Kalau enggak tuh Biasanya masuk ke spam Di emailnya Nah aku dulu Sempat Sempat masuk ke spam gitu Jadi harus ngurus ke dosen Yang bersangkutan Agak-agak ribet tuh Itu Jadi Pastiin dosen kalian tuh Makaik kampus Email pribadi Apa email kampus Itu Post-op share mungkin Ada lagi mungkin Yang ini tanyain Dan itu Ngaruh ke nilai kalian ya Sama-sama Sama-sama Berpengaruh Bang Saya mau nanya boleh Ya monggo Perkenalkan Nama saya Nekas Labimanyu Di 114-210-125 Tadi ya bang bilang Pakai email Apa email dari kampus Emang sistem Pengerjaan soalnya Kayak gimana bang Kan sih Jadi ada Pas aku dulu Ada dosen tuh Yang Enggak suruh ngirim di sepada Jadi ngirimnya di Email dosen yang bersangkutan Ada juga yang dikembangkan Mulai sepada Nah aku dulu tuh Dari awal tuh Ngirim pakai email Pribadi Email kampus Sedangkan dosennya tuh Pakai email pribadi Jadi semua tugasku Dari awal tuh Masuknya ke sepam Nah itu Ngurusnya Ribet banget Harus ke Dan jadi nilai kalian Jadi gak maksimal gitu Tapi tergantung dosenya juga sih Oke makasih bang Ya gitu Tapi biasanya Kalau Itu Ngirimnya di sepada sih Sekarang Iya kan kalian Ngirimin di sepada ya Tugas-tugas Kalau di sepada Harusnya aman sih Mungkin ada yang lagi Oh ya bang Injim bertanya bang Iya monggo Nanti kan bang Pas ujian itu Live gym ya kan bang Itu Kita harus on cam Atau Apa ya bang Kalau misalnya kita off cam gitu Ada gak Misalnya Apa ya Kayak dikasih Hukuman gitu Atau gak bang Kalau pas aku dulu Iya bener harus off cam Eh off cam On cam Nah nanti biasanya tuh Kalau yang off cam tuh Kayak diingetin dosenya gitu loh Ini kok gak off cam Ini kok gak on cam Nah kalau sama Suruh ngirim Screenshot Kendala kalian Misalnya kendala jaringan Berarti kan kalian Seperti di screenshot gitu Mungkin Kak Sevira Atau Kakak Abang yang lain Bisa nambahin Iya sih Disuruh wajib On cam Sama kalau yang off cam tuh Disuruh screenshot Uji tes kecepatan internet Sama ada beberapa dosen Di Angkatanku Yang Harus on Juga Jadi Sebisa mungkin Kalau lagi ujian Tempatnya yang kondusif Terima kasih Kak Mungkin Oh ya sebelumnya aku Kembalikan ke Kak Sevira dulu Sebagai selaku MC disini Terima kasih atas Kesempatan Buat Sharingnya Kak Dari Dari Menjelasin Ini beneran Ini beneran Gak ada yang mau ditanyain lagi ya Sebelum aku tutup Izin bertanya Kak Boleh Kalau nanti Zoomnya itu Kameranya menghadap Kayak Ke tangan gitu Atau ke muka aja Kak Harusnya sih Kameranya tuh Dapet muka Sama yang Tempat kita nulis tuh Petangannya juga Kalau bisa Tapi di Di Apa Kondisiin aja Pas zoomnya nanti Oh ya baik Terima kasih Kak Izin Kak Bang Izin bertanya lagi Tadi Untuk yang Materi Matrix itu Kan ada Pakai metode Kramer gitu ya Itu kan Contohnya Pakai Matrix 3x3 Nah itu tuh Bisa dimasukin ke 4x4 gak Makasih Bang Izin menjawab ya Kayaknya Sebenernya sih Kayaknya bisa Cuman nanti Kalau Matrix 4x4 tuh Biasanya Lebih mudahnya tuh Pakai metode Kopaktor Gitu Oke Makasih Bang Ya Ada lagi Mohon maaf Izin bertanya Kak Bang Jadi kalau misalkan Ditanya kayak Carilah BR dan B Itu Jika diketahui DX itu Kayak ada Kos dan Sines Ataupun Tangen Itu gimana Cara mengerjakannya Apakah sama Atau bagaimana Terima kasih Oke Izin menjawab ya Itu Sebenernya Itu yang Determinan ya Aku kemarin Aku kemarin Aku kemarin dapet Soal itu juga Dan Kenapa Oh iya Izin menjawab Kenapa Enggak tak Sampai disini Karena Aku Aku Jujur Takut ya Maksudnya Aku belum Terlalu Nguasain Itu Sepenuhnya Dan kemarin Juga UTSku Bagian itunya Kayaknya Salah Jadi tuh Aku disitu Belum berani Nyampein Soalnya Takut Takut Salah juga Nanti Takutnya Miskonsepsi Sama kalian Tapi kalau Mau Lihat jawabanku Benar Benar Sampai jumpa Sampai jumpa Bang Bintang Nyari jawabannya Bisa On cam ya Kita mau dokumentasi Bentar Okay Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Salsa. Mungkin Bang Gintang mau jawab. Untuk mengganti password itu, kayaknya enggak ya. Jadi kan kalian tuh kayaknya udah dibikinin dari kampus, terus kalian suruh login. Tapi itu kan password, eh, itu yang FTM ding. Coba dulu pakai email yang dikasih deh. Aku lupa ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang pernah ngebahasakin nggak? Aku soalnya, sepertinya sudah aku ganti. Atau dari Kak Sepira? Lupa soalnya. Aku juga lupa sih, tapi seingatku pernah kemarin disuruh ganti password buat email UPN. Tapi nanti coba tanya-tanya lagi aja sama teman-teman kalian atau yang udah nyoba. Itu disini udah ada yang nyoba kan? Udah ada yang nyoba kan? Login pakai email kampus. Nah, itu bisa tanya ke Riki tuh. Saya punya aku udah ganti, maksudnya. Jadi aku lupa harus ganti dulu kalau belum gitu. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Sebelum aku akhiri ini ada yang mau bahas tentang PKM. Aku minta tolong buat diperhatiin ya. Soalnya ini penting juga buat kalian. Aku silakan ke Kak Basita buat masuk. Semuanya makasih ya untuk kesempatannya teman-teman Litbang. Kenalin, aku Basita, salah satu dari Litbang juga. Aku mau ngumumin ke-21 terkait, agak keluar dari bahasan kita gue sekarang ya. Tapi mau ngebahas PKM. Jadi insya Allah nanti antara besok atau, insya Allah sih acaranya besok. Kurang tahu kalian tuh pengumumannya udah sampai atau belum tentang PKM. Nanti kemungkinan ada sejenis asistensi. Jadi kalau kemarin kan udah sempat sosialisasi ya. Nah, jadi asistensi terkait pelaksanaan PKM itu kayak gimana? Dimana nanti dijelasin terkait alur, terus gimana cara cari teman, cara cari tema, dan sebagainya. Jadi untuk 2021 diwajibkan untuk hadir. Meskipun nanti pelaksanaannya mungkin PKM nanti akan ber... Apa ya, jadi abis pengumuman, terus kalian langsung UTS gitu. Dikasih waktu lagi, nanti setelah itu insya Allah pengumumannya nanti dikasih tahu sekitar sebulan. Jadi diharapkan di sela-sela UTS ini, karena misalnya sekarang udah nggak belajar banget, jadi kita mau ngumumin juga tentang PKM. Jadi besok, nanti kalau misalnya udah ada pengumumannya datang ya. Kalau boleh tahu, kira-kira udah ada belum ya? Udah sampai belum ya ke-21 pengumumannya? Bisa bertanya, kak, apakah sama dengan PKM Tour Fakulti itu ya, kak? Oh, beda. Beda dari PKM Fakulti. Jadi itu intern kita aja dari TL. Belum ada ya, Riki, pengumumannya? Udah sampai belum? Belum ada, kak. Tapi yang ada cuma PKM Tour Tour Fakulti, kak. Oke. Oke. Oh, ya. Infannya belum ada. Oke, nanti mungkin menyusul ya. Bisa diumumin lagi sama PJ-nya mungkin dari pihak PKK dan sebagainya. Oke. Itu sih informasi sedikit. Jadi nanti kemungkinan sebelum UTS bakal ada asisansi tentang PKM. Jadi tolong siap-siap waktunya ya, kalau ada. Terus kalau misalnya nggak bisa, kabarin ke kakak tingkatnya atau ke kambing PKK-nya. Makasih semua. Makasih Sephira juga. Ya, makasih Kak Basita. Ini jangan lupa isi aksen ya. Ada lagi yang mau ditanyain atau udah cukup? Mungkin sudah cukup, kak. Oke. Karena udah cukup, aku mau akhirin Guyup Cerdas Maddas ini. Makasih buat Bang Bintang udah mau ngajarin ke adik-adik kita. Makasih juga yang udah mau join. Semangat UTS-nya. Semoga sehat selalu dan lancar UTS-nya. Aku tutup ya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bintang dan Asyokat. Terima kasih. 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 Bintang udah keluar, ya? Kayaknya udah keluar, ya? Padahal mau bilang kasih dulu. Iya, sama. Nanti aku yang sampein ke Bintang aja, kak. Mantap, Sebirah. Thank you. Kayaknya ketiduran, ya? Ayo, Adirai. Siapa nih? Gozi. Akhirnya golam ya bacanya. Apa langsung DM aja? Thank you, ya, Bu. Makasih, Sebirah. DM aja. Ya, makasih juga, kak. Upload ke YouTube nggak? Langsung malam ini. Ujiannya kapan, sih? Hari itu, hari Senin. Tapi tadi di, apa sih, kolom sarang tuh ada yang minta buat di-share soalnya jaringannya itu nggak bagus. Oh. Saya tahu cara ngambil videonya kalau di, apa, yang record, yang cloud itu loh, Bas, gimana? Kamu login ke ini dulu yang di-share soalnya jaringan.